Epi Kusnodar dan Karina Ranau tak malu jualan makanan di kantin apartemen. Aktor Epi Kusnodar menjadi bahan obrolan netizen karena diketahui berjualan makanan di kantin apartemen Kalibata, Jakarta Selatan. Bersama istrinya, Karina Ranau, Epi menceritakan alasan yang membuatnya harus banting setir untuk membuka usaha warung makan. Epi menceritakan hal itu dilakukan untuk melunasi hutangnya, apalagi bintang preman pensiun itu mengaku jarang mendapat tawaran job di dunia hiburan belakangan ini. Epi menceritakan ide membuka warung makan ini dicetuskan oleh istrinya yang memang mempunyai bakat di dunia bisnis, sementara Epi mengaku hanya sekedar membantu. Karina merasa senang melihat Epi turun tangan langsung dalam menjalani usaha ini. Menurut Karina, adanya usaha ini justru karena keikhlasan dan saling dukung antara suami istri. Karina juga merasa tidak melu bersama Epi membuka usaha warung makan yang penting baginya, usaha yang dijalani halal dan tidak merugikan orang lain. Terima kasih telah menonton!